Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Salmaria Samawati Saya berasal dari kelas D3A tingkat 1 Dengan nim P27226023051 Saya akan memaparkan materi mengenai anatomi dan fungsi ginjal Ginjal adalah organ penting dalam tubuh manusia Yang berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan limbah melalui pembentukan organ Mari kita lihat lebih dalam mengenai anatomi dan fungsi ginjal Anatomi ginjal Yang pertama ada renal cortex Yaitu bagian terluar ginjal yang mengandung nevron dan merupakan unit fungsional ginjal Yang kedua ada pelvis renalis Bagian tengah ginjal yang berperan dalam mengumpulkan urin sebelum dialirkan ke ureter Yang ketiga ada renal medula Yaitu daerah dalam ginjal yang mengandung piramida renal dan jaringan pengumpul Yang terakhir ada nevron Yaitu unit dasar ginjal yang terdiri dari glomerulus, tubulus, dan pembuluh darah kapiler Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi pada ginjal Yang pertama yaitu penyaringan darah Ginjal menyaring darah untuk menghilangkan limbah seperti urea dan mineral berlebihan Fungsi ginjal yang kedua yaitu regulasi keseimbangan air Ginjal mengatur jumlah air yang masuk dan keluar dari tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan Yang ketiga ada pengendalian tekanan darah Yaitu ginjal membantu mengatur tekanan darah dengan menghasilkan hormon renin Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai komponen penyusun ginjal Komponen penyusun ginjal yang pertama ada glomerulus Yaitu pembuluh darah kapiler yang terlibat dalam penyaringan darah pada ginjal Yang kedua ada tubulus nevron Yaitu jaringan tabung yang terlibat dalam reabsorpsi dan ekskresi zat tertentu Komponen penyusun ginjal yang terakhir ada pembuluh darah ginjal Pembuluh darah arteri dan vena yang menghubungkan ginjal dengan sirkulasi darah Sekian pemaparan materi dari saya Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatiannya